Tidak Tau di mana Bupati tersebut ditangkap tanggal 21 September di mana KPK tersebut menangkap atau barang buktinya itu sebesar 200 juta Tidak tahu Untuk tahu atau tidaknya sih sebenarnya saya tahu Tahu sekilas saja Untuk lebih detailnya saya tidak tahu Seenggaknya KPK melakukan kinerjanya dengan baik Sangat sedih ya, sangat kecewa Kenapa? Seharusnya kan kepala daerah itu adalah sebagai contoh dari Suatu kepala yang menjalankan suatu pemerintahan Ini menjadi contoh masyarakat Nah, namun kepala daerahnya sendiri sudah korupsi Bagaimana masyarakat mempercaya untuk menjalankan suatu pemerintahan itu? Secara general ya, kalau sistem politik itu memang sudah sulit dirubah Karena negara demokrasi pada dasarnya akarnya itu akan seperti itu Kita contoh saja negara Amerika Sama biaya politiknya tinggi Nah, bagaimana mitigasinya Melakukan mitigasinya bisa dengan yang tadi dilakukan ini pengawasan Atau menaikkan kinerja KPK itu sendiri? Untuk kembali lagi, pengawasan sistem sendiri sih tidak mungkin diubah ya Karena itu dari individunya Kalau dari individunya emang moralnya sudah rusak Tidak bisa untuk diubah Nah, yang mengubahnya itu adalah baik dari kinerja KPKnya Jadi, kinerja KPKnya itu lebih ditingkatkan lagi Untuk mengawasi setiap dari gerak-gerik dari kepala daerahnya Sehingga terjadinya kesinambungan Ataupun pengawasan yang benar-benar terrealisasi secara nyata